Tokyo Verdi VS Mito Holyhawk, Pratama Arhan dimainkan di tengah sorotan dari Argentina dan Brasil. Tokyo Verdi melanjutkan perburuan menuju promosi dari J2 Likala menghadapi Mito Holyhawk, Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023 sore. Kali ini, giliran Tokyo Verdi yang akan menjamu Mito Holyhawk di Ajinomoto Stadium. Tokyo Verdi yang diperkuat Pratama Arhan masih punya peluang untuk promosi otomatis ke J1 Lik musim depan. Hujan gol di laga Tokyo Verdi kontra Vegalta Sendai, pembuktian Pratama Arhan atas kualitasnya. Saat ini, Tokyo Verdi duduk di posisi ketiga kelasemen sementara J2 Lik dengan 48 poin dari 17 pertandingan, poin tersebut sama dengan Jubilo Iwata yang ada di posisi kedua dan hanya kalah selisih go. L Pada pertandingan terakhir di J2 Lik, Tokyo Verdi mengempaskan Vegalta Sendai dengan skor tipis 3-4. Pada laga yang digelar di markas Vegalta Sendai tersebut, Tokyo Verdi mampu unggul cepat di menit ke-6 lewat Hikaru Nakayama. Tuan Rumah sempat menyamakan skor lewat Yong Junhi sebelum Tokyo Verdi melesakkan dua gol lagi lewat gol bunuh diri Masahiro Sugata dan gol Yuji Kitajima. Vegalta Sendai sempat memperkecil skor di penghujung babak pertama lewat Bres Yong Junhi. Tokyo Verdi melanjutkan perburuan menuju promosi dari J2 Lik kala menghadapi Mito Holyhop, Sabtu, tanggal 29 Juli tahun 2023 sore. Kali ini, giliran Tokyo Verdi yang akan menjamu Mito Holyhop di Ajinomoto Stadium. Tokyo Verdi yang diperkuat Pratama Arhan masih punya peluang untuk promosi otomatis ke J1 Lik musim depan. Pada laga yang digelar di markas Vegalta Sendai tersebut, Tokyo Verdi mampu unggul cepat di menit ke-6 lewat Hikaru Nakayama. Tuan Rumah sempat menyamakan skor lewat Yong Junhi sebelum Tokyo Verdi melesakkan dua gol lagi lewat gol bunuh diri Masahiro Sugata dan gol Yuji Kitajima. Vegalta Sendai sempat memperkecil skor di penghujung babak pertama lewat Bres Yong Junhi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!